Musabakotilawati Al-Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Sarolangun tahun 2023 resmi berakhir. Kafilah dari Kabupaten Batanghari, tiba di rumah dinas Bupati Batanghari, usai menggelar MTK di tingkat Provinsi. Kedatangan kafilah Batanghari ini disambut langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Hadir di acara ini, Bupati Batanghari, Sekda Batanghari, Asisten 1, kutusan dari Polkas Batanghari, RUPD di Kabupaten Batanghari, dan tamu undangan lainnya. Kafilah Kabupaten Batanghari tahun ini unggul dari tahun sebelumnya, yang mana kafilah Kabupaten Batanghari tahun ini di MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 meraih peringkat 4 dengan total poin sebanyak 53. Sedangkan di tahun lalu, yang digelar di Kabupaten Kerinci, kafilah Kabupaten Batanghari mendapatkan peringkat 6. Tahun ini untuk pawai ta'aruf, kafilah Batanghari meraih juara pertama. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengucapkan kepada peserta yang ikut berlomba, jika dirinya bangga terhadap para peserta lomba yang telah mengharumkan nama Kabupaten Batanghari. Ia berharap semoga ini bisa menjadi motivasi supaya lebih meningkatkan kualitas agama dan keimanan, serta semakin mempererat tali silaturahmi antar umat beragama di Kabupaten Batanghari. Yang baik adalah bagaimana tubuh kita sehat, otak kita cerdas, iman kita kuat. Maka kita menjadi manusia Indonesia seuturnya, menjadi SDM yang baik. Adik-adik mewakili itu semua. Bangga kami luar biasa dengan apa yang adik-adik ditampilkan di Kabupaten Serong kemarin. Saya hobi molitori, kemarin ada beberapa kualitas daerah, singgah kekomendokan. Dindo, abang gak singgah kekomendokan dulu. Kenapa? Nak memberi support, nak memberi motivasi kepada kapila kami yang ada di Serong. Dindo beri tak, saya bangga. Karena kapila kami sudah cukup motivasi diri. Dan perlu bubati nih, kalau dia bersih. Nah adik-adik semua, untuk kita berhasil, untuk kita menjadi orang baik, untuk kita beroempaan, orang lain cuma bisa membantu. Pelatih itu cuma bisa membantu. Yang menentukan adalah diri kita. Menjadi baik kan gitu, menjadi buruk kan gitu, itu diri kita yang tentukan. Yang lain cuma... Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suksesnya kapila Kabupaten Batanghari di MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 ini. Masyarakat Kabupaten Batanghari patut bersyukur atas prestasi yang telah diraih oleh kapila Kabupaten Batanghari. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha dan berkarya. Dari Kabupaten Batanghari, Ilham, Baik TV Jambi, melaporkan.